Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Melanjutkan kajian fatwa Ramadan online Salah satu program yang diusung oleh divisi multimedia Ami Allah Gov Pada kali ini Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini Yang mana di dalam program ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan puasa Ramadan Yang dimuat di dalam kitab fatwa Ramadan karangan Al-Habib Abdullah min Mahfud al-Haddad Baiklah langsung saja kita masuk ke permasalahan pertama yang akan kita bahas kali ini Pembahasan pertama adalah permasalahan yang berkaitan tentang hat seorang wanita di bulan Ramadan Sebelum ini saya akan membaca terlebih dahulu teks dari kitab fatwa Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Mas Alatun Inna minan nisai man yonkotu anha dam al-adha badan maghrib Walaidhahar bahada derek Walaikindahuna yusirna al-latuhur dhuhr al-yum tali Walaikindahuna yusirna al-adha badan maghrib Wanita fitrahnya mereka setiap bulannya mengalami hayat Nah jadi ketika mereka hayat di bulan Ramadan mereka tidak bisa berpuasa selama mereka masih hayat Jadi seandainya mereka hayat di bulan Ramadan 4 hari Nanti ketika keluar dari bulan Ramadan mereka harus mengkodonya sebanyak 4 hari Sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan puasanya ketika dia mengalami hayat di bulan Ramadan Dalam permasalahan ini seorang wanita yang mengalami yang hayatnya berhenti di waktu maghrib Kemudian dia bersuci di keesokan harinya Dia mandi besar di keesokan harinya Bukan setelah hayatnya dia berhenti akan tetapi keesokan harinya Jadi setelah maghrib hayatnya dia berhenti Kemudian esok harinya dia baru mandi Nah bagaimana hukum puasanya Nah untuk puasa wanita yang seperti ini Wanita yang mengalami hayatnya berhenti di waktu maghrib Kemudian mandinya esok hari sebenarnya sah aja Jadi walaupun dia masih dalam keadaan janabah Dia berniat puasa untuk esok hari Puasanya tetap sah Tidak masalah Nah yang jadi masalah bagi wanita ini apa? Adalah sholatnya Ketika hayat dia berhenti di waktu maghrib Maka dia harus sholat maghrib Wajib sholat maghrib Setelahnya ada isya Wajib sholat isya Ada subuh Wajib sholat subuh Seandainya dia belum bersuci Belum mandi besar Bagaimana dia melaksanakan sholat-sholat wajib tersebut Maka dari itu Seharusnya Seorang wanita yang hayatnya sudah berhenti Untuk segera bersuci Agar bisa mengaksanakan sholat-sholat wajib Jadi Jangan sampai sholat terlupakan Gara-gara di waktu itu adalah bulan Ramadan Jadi bukan hanya fokus ke puasa saja di Ramadan itu Sholat juga tetap harus kita fokuskan Kita harus melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari Seandainya dia hayat Dia tidak menyaksanakan sholatnya Tapi Jangan sampai Karena puasa Lupa dengan sholat Itu untuk permasalahan pertama Untuk permasalahan kedua Adalah permasalahan yang berkaitan tentang Ihtilam Atau mimisan Ihtilam dan mimisan Dan seseorang yang sedang berkuasa Apa hukumnya Saya bacakan lagi teks kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Mas'alatun Izahtalam as-sa'im fi Ramadan Aura'af Wahu as-sa'im Hal yabtul sawmuh? Ajawab Inna sawmuhu sahih La yu'athir alayhi al-ihtilam Lianna hu la'akhtiaralahu fi Wa'ala kullin Fa'inna al-fitr mimadakar La mimadakaraj Ila'l-ki' wal-mani Iza kharaja bitalabih Ama'idha ghalabahu l'qai Fala shayi' alayhi Wa fil hadith Man zara'ahu l'qai Fala shayi' alayhi Wa ministaqa' Aytala bafuruj l'qai Bifa'lihi Falyakdi Wahakadamani Amarru'af Fala'akhtiaralahu Mutlaqan Fala yadurru sawmuh Untuk seseorang yang sedang berkuasa Kemudian di siang hari dia tidur Dan mimpi basah Ihtilam Atau seseorang yang sedang berkuasa Kemudian di siang hari dia mimisan Bagaimana hukum puasanya Hukum puasa mereka Yang ikhtilam di siang hari Atau mimisan di siang hari Itu sah Jadi tidak berpengaruh kepada Keabsahan puasa Saatnya di ikhtilam Tetap sah puasanya Saatnya di mimisan Tetap sah puasanya Nah akan tetapi perlu ditekankan bahwasanya Ihtilam disini adalah Ihtilam yang memang Tidak disengaja Karena memang dia tidur Di siang hari kemudian mimpi basah Dia tidak memiliki Ikhtiar disitu Dia tidak memiliki keinginan Untuk mengeluarkan maninya disitu Berbeda Saatnya dia memang mengeluarkan maninya Dengan cara dia sendiri Dia sengaja mengeluarkan mani Maka itu Membatalkan puasa Sama halnya seperti Muntah Muntah tidak membatalkan puasa Seandainya memang dia tidak sengaja Tapi seandainya dia sengaja untuk muntah Entah itu dengan Memasukkan sesuatu Memasukkan tangannya ke mulut Agar dia merasa Mual sehingga muntah Nah itu batal puasanya Seandainya dia muntah Tidak sengaja Tidak batal Begitu juga Permasalahan tentang ikhtilam tadi Ihtilat tidak Tidak dengan sengaja Ya tetap sah puasanya Saatnya dia sengaja untuk ikhtilam Maka Betal Sengaja untuk mengeluarkan mani Nah untuk mimisan seperti apa Mimisan juga sama Mimisan tidak membatalkan puasa Karena dia tidak memiliki ikhtiar disitu Dia tidak sengaja untuk mimisan Jadi tidak batal puasanya Itu permasalahan yang kedua Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga Dan yang terakhir Yaitu adalah pembahasan Permasalahan tentang Keluarnya madhi Ketika berpuasa Saya bacakan lagi teks kitabnya Mas Al-Athun As-sa'imah Jadi yang terakhirnya adalah Permasalahan tentang keluarnya madhi ketika berpuasa Apakah membatalkan puasa Tidak Tidak Keluarnya madhi dari kemaluan Itu tidak membatalkan puasa Sebagaimana juga Rasulullah Ketika ditanya tentang permasalahan ini Rasulullah tidak Rasulullah tidak Memerintahkan untuk mengkodok puasanya Hanya saja Rasulullah memerintahkan untuk Mencuci badannya dia Dan Mencuci pakaiannya dia Karena madhi itu najis Jadi saat dia keluar Mengenai Baju Mengenai pakaian Itu pakaian itu menjadi najis Jadi harus disucikan Dan juga madhi yang keluar dari Kemaluan Itu hukumnya najis Jadi harus Harus bersuci Harus Mensucikan Najis yang keluar itu Jadi tidak membatalkan puasa Ya sama seperti halnya Mani Karena juga Keluarnya madhi itu Tidak dengan ikhtiar Karena tidak sengaja Karena tidak Tidak memiliki ikhtiar Untuk melakukan madhi Keluar Begitu saja Jadi dia tidak Tidak batal Dan Itu adalah Pemasalahan terakhir Yang kita bahas Kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih